selamat menikmati nah yang pertama ini saya menggunakan 4 mikrofon ini mikrofon yang keempat menggunakan Audic TM1 dan ini mikrofon yang kedua saya menggunakan mikrofon reference ini harganya sangat murah sekali dan ini sangat oke untuk kita gunakan setup atau tuning system nah kemudian mikrofon yang kedua ini mikrofon yang sudah lama saya pakai yaitu mikrofon AdWalk M30 saya ada menggunakan mikrofon 2 unit AdWalk nya di depan dan di belakang ini kita lihat setup subwoofer nya kita lihat dari dekat nah ini posisinya subwoofer ini 4 unit per baris nah ini 1 baris di depan dengan jarak ke belakangnya ini yang tengah ini 4 box juga kemudian di bagian belakangnya lagi ini ada 4 box juga dengan jarak yang sama antara subwoofer belakang, tengah, dan yang paling depan kita lihat di bagian belakangnya ini posisinya seperti ini nah ini kabelnya menggunakan VA cable 4x4 mili nah ini mikrofon yang pertama ini mikrofon sama M30 ini saya cek seberapa konsisten dan seberapa pengaruhnya respon yang ada di belakang subwoofer nya saya akan bikin ini cepat sekali nah ini mikrofon yang pertama ini warna hijau saya akan fin delay kemudian mikrofon yang kedua sama saya akan fin delay juga kemudian mikrofon yang ketiga saya fin delay mikrofon yang keempat saya fin delay juga oke nah setelah posisinya nanti semua sudah posisi seperti ini bisa dilihat respon frekuensi di bawah dan yang atas ini pasenya nah saya akan save ini subwoofer yang nyala hanya satu yaitu subwoofer yang nomor satu kemudian saya akan coba masuk ke DSP nya DSP ini output yang kedua ini subwoofer yang tengah saya akan posisi delay di subwoofer yang tengah nah langsung saya masukkan delay nya itu 3,8 mili second nah lihat perubahan pasennya ini langsung berubah seperti ini di smartlab versi 8 nah kemudian saya akan save datanya ini subwoofer yang kedua jadi tadi yang subwoofer satu ini mati kemudian saya nyalakan subwoofer yang kedua saya save datanya kemudian saya matikan dulu sementara nah kemudian saya akan on kan subwoofer yang ketiga oke saya mute dulu yang kedua nah yang ketiga saya on bisa dilihat nah ini saya akan masukkan delay nya 7,6 mili second oke nah perubahan pasennya bisa dilihat oleh teman-teman semua di gambar yang atas dan respon frekuensi nya ini yang bawah nah setelah ini semuanya saya selesai ini mungkin caranya terlalu cepat sekali tapi teman-teman bisa mengulangi video ini jika kurang jelas oke ini subwoofer yang ketiga saya save dulu datanya kemudian saya akan buka lagi di lag nya ini 1,2,3 subwoofer nya saya on semua nah sekarang ini posisinya subwoofer ini on semua ketiga subwoofer ini on semua nah teman-teman bisa lihat sekarang ini nah di posisi sekarang yang bagian bawah ini ada 4 warna garis oke nah ini lag nya ini output DLMS nya ini on semua untuk output ke spekernya oke nah disini bisa teman-teman bisa lihat supaya lebih jelas saya akan save dulu datanya yang semuanya nyala oke nah disini ada 3 warna yang paling atas ini ada yang biru pink violet dan yang paling bawah ini adalah hijau nah hijau ini adalah mikropon yang di belakang subwoofer jadi yang 3 ini yang di depan subwoofer yang hijau yang di belakang subwoofer ini posisinya sudah turun sangat banyak sekali sekitar mungkin sekitar 15 dB berarti perbedaan level di depan subwoofer dengan di belakang subwoofer ini cukup lumayan banyak sekali yaitu sekitar 15 dB lebih pelan dibanding yang di depan mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa di VIA Channel yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati